Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 471 Setelah Pangle selesai berbicara, seluruh penggarap di ibu kota kekaisaran menghela nafas dalam hati. Mereka ketakutan, kini aku semakin takut. Tentara kekaisaran Tiumen hendak menyerang, dan mereka yang memiliki secerca harapan benar-benar hancur. Praktisi keluarga Lin mengertakkan gigi. Lin Kuan, sudah mati. Wajah Lin Jian menjadi berat dan marah. Bahkan Lin Yue, Lin Nan dan yang lainnya menghela nafas sedikit. Garis pertahanan kekaisaran Yuntun telah dipatahkan, dan sekte Suan Jing datang untuk membunuh mereka lagi. Hahaha, di Fuyuan, Deng Jiu dan Yu Ming tertawa. Mata mereka mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Sudah direncanakan sejak lama, dan semuanya akhirnya berakhir. Keluarga Lin akan dihancurkan, ledakan, di atas binatang suci yang terbang, kekuatan spiritual Pangle tiba-tiba meledak, dan kemudian, kekuatan kekerasan turun ke bawah. Kekuatan ini mengejutkan semua orang dan langsung membombardir suatu area ribuan orang menjadi abu di bawah kekuatan ini. Dan tempat itu menjadi reruntuhan. Mendesis, menatap pemandangan ini, banyak orang yang terkejut. Sekte Suan Jing sedang mengambil tindakan. Terlebih lagi, mereka, seperti rumor yang beredar, haus darah dan tidak masuk akal. Jelas Lin Yan yang memprovokasi sekte Suan Jing, jelas keluarga Lin yang menyinggung mereka, mengapa Anda ingin membunuh kami. Banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran berbicara. Menghadapi raksasa seperti itu, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Lin Yan, jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh semua orang di sini, teriak Pangle. Pada binatang suci itu, dia terus melayang di udara dengan momentum ledakan, membuat banyak orang sulit bernapas. Pada saat ini, banyak orang melihat ke arah keluarga Lin. Lin Yan, di mana dia? Sepertinya, Lin Yan benar-benar telah melarikan diri. Kalau begitu kita akan mati. Saya pikir Lin Yan tidak pernah takut, tapi saya tidak menyangka. Keluhan yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk sementara waktu. Hati orang-orang sudah panik, tetapi sekarang di bawah kekuasaan sekte Suan Jing, orang-orang ini bahkan lebih takut. Banyak orang bahkan kehilangan akal sehatnya. Mereka dengan panik mengepung keluarga Lin dan meminta Lin Yan keluar. Sekte Suan Jing, yang terbaik adalah menghentikannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Suara ini berisi kekuatan Holy Lord dan bergema di seluruh ibu kota Kekaisaran. Semua orang tercengang mendengar suara ini. Itu Mo Yu, Direktur Akademi Spiritual. Dia berbicara, petik dua, haha, ini adalah dendam antara keluarga Lin dan sekte Suan Jing. Mo Yu, apakah kamu terlalu berhati-hati? Meskipun Akademi Spiritual kuat, itu mungkin tidak mampu mengalahkan upaya gabungan kita. Suara lain juga terdengar, yang juga berisi kekuatan Holy Lord. Deng Jiu dan Yu Ming mendengar satu demi satu. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Mereka sepenuhnya memahami bahwa Fu Yuan, dan Yuan, dan sekte Suan Jing telah bergabung, dan bahkan Kekaisaran Kiyu Ming ada di antara mereka, bukan? Jika orang-orang ini mengambil tindakan, Akademi Spiritual tidak akan berdaya. Din, ayo kita keluar. Sekte Suan Jing membunuh saudaraku, dan aku bertekad untuk membalas dendam. Musuh ada tepat di depanku. Sebagai laki-laki, bagaimana aku bisa menjadi manusia jika aku tidak mengambil tindakan? Din, kami mengundang perkelahian. Pada saat ini, para siswa Akademi Roh berteriak. Seberapa sengitkah pertarungan untuk mendapatkan obat ajaib? Sekte Suan Jing telah membunuh saudara-saudara mereka yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah lama menganggap Sekte Suan Jing sebagai musuh terbesar mereka. Apakah kamu lawan mereka? Mo Yu bertanya dengan penuh perhatian. Begitu kata-kata itu keluar, tempat itu menjadi sunyi senyap. Setiap orang memiliki kemarahan di wajah mereka, tetapi pada akhirnya mereka menghela nafas sedikit. Mereka bukan lawan, bahkan jika aku mati, aku akan bertarung dengan mereka, setidaknya, kata Yang Fu. Diam, dia dulunya memiliki temperamen yang sangat baik di depan para siswa ini. Tapi hari ini aku marah. Kalian semua jenius. Jika kalian berlatih dengan tenang, kekuatan kalian akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun. Pada saat itu, apa itu Sekte Suan Jing kecil? Jika kalian mati hari ini, Sekte Suan Jing masih ada. Bagaimana kalian akan membalaskan dendam kalian? Mo Yu berteriak. Suara ini juga membuat semua orang sadar. Mereka juga tersenyum pahit, dan banyak dari mereka yang terjatuh ke tanah dengan keras. Mereka terlalu lemah. Jika kamu pergi ke sana hari ini, kamu hanya akan mati. Namun mereka tidak mau menanggung penghinaan. Orang-orang dari Fuyuan dan Danyuan semuanya berada di kaki gunung Lingyuan. Saat ini, Lingki berbicara. Saat pertama, Lingbo membawanya ke halaman spiritual. Saat ini, saya khawatir hanya akademi spiritual yang lebih aman. Namun, kata-katanya membuat semua orang semakin menghela nafas. Fuyuan dan Danyuan telah bergabung. Bahkan jika mereka bergegas keluar, mereka pasti akan terluka parah. Terlebih lagi, orang-orang dari sekte Suanjing ada di udara, bagaimana mereka bisa bertarung. Bahkan Mo Yu sangat marah. Deng Jiu dan Yu Ming memprovokasi dia lagi dan lagi, dan meskipun dia lebih kuat, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan keduanya. Bisakah kita menahannya di sini saja? Aku tidak bisa menahan nafas ini. Saya yakin dia akan segera datang. Kata Lingki, sebuah sosok muncul di matanya. Semua orang melihat ke arah Lingki. Mereka secara alami tahu siapa yang dibicarakan Lingki. Dan mereka juga memiliki kepercayaan yang kuat pada Lin Yan. Tapi, jika dia datang, bisakah dia menyelesaikan semua ini? Jutaan tentara kekaisaran Qiyu Ming, sekte Suanjing, dan Yuan, Fuyuan, kekuatan ini luar biasa. Lin Yan, aku tidak menyangka kamu hanya seorang pengecut. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Saat ini, suara lain meledak dari udara. Kemudian Pang Le mengambil tindakan lagi, membunuh orang-orang yang tidak bersalah di ibu kota kekaisaran. Mo Yu ingin mengambil tindakan. Namun dia merasakan dua kekuatan, sudah terbagi menjadi dua arah di halaman spiritual. Nafas itu sangat familiar baginya. Deng Jiu dan Yu Ming tiba. Aduh, Mo Yu menghela nafas. Ada juga susunan dewa di akademi spiritual, tapi area jangkauannya sangat kecil. Kedua orang tua itu mengetahuinya, jadi mereka baru saja berada di luar area tersebut. Bahkan Mo Yu tidak berdaya melawan mereka. Dentang. Tepat ketika kekuatan Pang Le akan jatuh, Lin Jian dan yang lainnya mengertakkan gigi dan bersiap untuk mengambil tindakan. Mereka tidak bisa begitu saja menyaksikan orang-orang di ibu kota kekaisaran dibunuh. Namun saat ini, seberkas cahaya melesat langsung ke langit. Itu senjata yang panjang, dengan aura yang tajam, cahaya keemasan yang bersinar, menderu dan membombardir dengan kekuatan Pang Le. Bang, di udara, dua kekuatan meraung, mengguncang segala arah. Hal ini membuat tubuh Pang Le gemetar. Di kekaisaran Yun Ton, apakah masih ada pembudidaya alam suci yang hebat? Pang Le berkata dengan heran. Dan pada saat ini, semua orang melihat. Tiba-tiba dia melihat seseorang berdiri di atas pavilion suci. Perbarui empat gram baru paling P, cepat kamu naik. Lin, Lin Jian. Itu Lin Jian, kultifator kota kekaisaran menatap sosok itu, dengan ekspresi rumit di wajahnya, tapi kemudian sebuah kejutan muncul. Anak itu, ada di sini. Hanya saja semakin banyak orang yang memiliki wajah suram, dan pemuda ini ada di sini. Saya khawatir itu tidak akan membantu, bukan. Penatua Pang, Penatua Zhou, dan Diakon Guo, Anda baik-baik saja. Lin Jian menatap orang-orang di puncak pavilion suci dan berkata, siapapun dapat mendengar dinginnya suara ini. Haha, aku tidak menyangka kamu, seorang bajingan, bisa begitu keras kepala dan masih hidup. Pang Le menatap Lin Jian dan berteriak. Tidak hanya hidup, tapi berkat berkah beberapa orang, hidup dengan sangat baik. Kata Lin Jian dengan niat membunuh dalam kata-katanya. Hahaha. Namun, Pang Le berkata sambil tersenyum saat ini, jadi kenapa? Lin Jian, kecepatan pertumbuhanmu sekarang benar-benar mengejutkan kami. Saya pikir kamu hanyalah seorang kultifator tingkat suci biasa, tetapi ternyata tidak mengharapkanmu. Kamu telah mencapai titik ini, tapi, jika aku mengambil tindakan, kamu pasti akan mati kali ini. Sepertinya Master Sekte sangat menghargaimu. Mengapa mengganggu ku dan orang lain untuk membunuhmu? Pang sudah cukup. Penatua Zhou di samping juga berkata, Hahaha. Pang Le tertawa lagi, lalu melompat turun dari binatang suci terbang itu dan mendarat di platform tinggi lainnya, menghadap Lin Jian dari kejauhan. Pada saat ini, banyak orang di ibu kota kekaisaran yang menatap. Lin Jian, bukan hanya kamu yang akan mati hari ini, keluarga Linmu, dan bahkan semua orang di ibu kota kekaisaran ini akan mati. Pang Le menatap Lin Jian di platform tinggi dan berkata dengan muram. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Saat ini, Lin Jian berbicara. Kamu harus tahu bahwa aku sudah lama tidak muncul, kan? Pasti banyak orang yang mengatakan bahwa aku melarikan diri. Setelah itu, Lin Jian menatap ke segala arah, melihat para pembudidaya di ibu kota kekaisaran dan berkata, K, kata-kata aslinya dan versi 3, juga membuat banyak orang memperhatikan. Itu hanya kekaisaran Kiyuming, mengapa saya, Lin Jian, harus takut. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Suara Lin Jian bercampur dengan kekuatan spiritual terdengar jelas oleh semua orang di ibu kota kekaisaran. Selama periode ini, saya pergi ke ibu kota kekaisaran-kekaisaran Kiyuming dan membunuh keluarga kerajaannya. Saya juga membunuh semua kepala keluarga besar dan kepala sekte besar di kekaisaran Kiyuming, kata Lin Jian. Wow, kata-kata ini menyebabkan para penggarap di ibu kota kekaisaran mengubah warna mereka secara instan. Ini nyata. Selain itu, Anda tidak perlu takut dengan jutaan tentara kekaisaran Tiumen. Saya datang dari perbatasan. Perang di sana telah meredah. Perbatasan kekaisaran kita masih ada, dan jutaan tentara dari kekaisaran Tiumen. Kekaisaran Tiumen telah menyerah. Mulai sekarang, mulai sekarang, tidak akan ada kekaisaran Kiyuming, dan wilayah mereka akan menjadi wilayah kekaisaran kita. Kata Lin Jian lagi. Kata-kata ini seperti guntur misterius yang turun. Banyak orang yang terkejut. Perang sudah meredah. Jutaan tentara kekaisaran Tiumen, menyerah. Semuanya sangat mengejutkan. Kalimat ini, yang keluar dari mulut siapapun, sungguh sulit dipercaya. Hanya ketika itu keluar dari mulut Lin Jian, banyak orang yang mempercayainya. Karena pemuda ini selalu menjadi eksistensi yang ajaib. Bahkan ibu kota kekaisaran, yang sudah dalam kekacauan, langsung terdiam setelah Lin Jian muncul. Bagaimana mungkin, wajah Deng Jiu membeku, kapan dia meninggalkan ibu kota kekaisaran? Yu Ming juga tampak terkejut. Kemudian kedua pria itu hendak mengambil tindakan terhadap Lin Jian. Namun, Mo Yu muncul di udara, menatap kedua orang itu dan berkata, kalian berdua, karena kalian di sini, tetaplah di sini dengan tenang, jika tidak. Ekspresi Mo Yu berubah, dan niat membunuhnya muncul. Hal ini pun membuat Deng Jiu dan Yu Ming mencibir dingin, tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Biarkan aku mencukurnya, lihatlah satu sama lain. Pang Le tidak terlalu terkejut. Mungkin bagi orang-orang dari sekte Suanjing, jutaan tentara itu bukanlah apa-apa. Kekaisaran Kiyu Ming sama sekali tidak terlihat di mata mereka. Hanya saja, terlepas dari apakah yang kamu katakan itu benar. Palsu, meskipun Anda membuat Kekaisaran Tiumen menyerah, lalu kenapa? Hari ini, saya sendiri yang dapat menghancurkan ibu kota Kekaisaran Anda. Pang Le berteriak, dan aura alam Raja Suci juga muncul. Kekuatan semacam ini mengguncang seluruh ibu kota Kekaisaran. Lalu dia tiba-tiba bergerak, melompat, dan benar-benar menggambar busur di udara, menuju ke arah Lin Yan datang. Titik, Lin, Yan juga melompat keluar dari udara. Keduanya semakin dekat, dan terdengar suara teredam. Penatua Zhou dan yang lainnya mencibir pada binatang suci itu. Pang Le adalah Raja Suci. Dia juga mengendalikan seni bela diri dewa dan memiliki senjata dewa di tangannya untuk menghadapi Lin Yan. Namun, tubuh mereka membeku di udara, dan tubuh Pang Le terlempar. Jatuh langsung ke tanah. Ada lubang yang dalam di tanah. Ini, kekuatan Lin Yan ada di level Sein King. Anak ini menyembunyikan kecanggungannya. Di atas binatang suci itu, semua orang terkagum-kagum. Ambil tindakan. Pada saat ini, ekspresi penatua Zhou memadat, dan dia segera membiarkan binatang suci itu terbang ke ketinggian rendah, lalu melompat turun. Sayangnya, mereka masih terlambat setengah menit. Sekarang Lin Yan, dengan sosoknya seperti kilat, sudah tiba di lubang yang dalam, pedang kuno teksuan di tangannya meledak dengan cahaya hitam legam, dan kekuatan guntur, kekuatan bintang, dan kekuatan pedang meledak dalam sekejap ditampilkan sepenuhnya. Matahari terbenam, dengan kekuatan tak terbatas. Bahkan Pang Le pun terkejut. Dia ingin mengeluarkan artefak itu untuk bertarung, tetapi semuanya terjadi dalam cahaya kalsium karbida, dan sudah terlambat kekuatan dan mengubahnya menjadi baju besi. Semua pembudidaya yang telah mencapai tingkat suci memiliki perlindungan cahaya suci dan dapat memadatkan baju besi suci. Namun, ketika pedang jatuh, baju besi suci-nya meledak pedang. Matanya membelalak dan dia tidak percaya. Kekuatan ini melebihi master alam Raja Suci. Senjata di tangan Lin Yan juga merupakan senjata ilahi. Bang, dan kepalanya terbang di bawah kendali Lin Yan. Penatua Zhou dan yang lainnya jatuh ke udara. Melihat kepalanya, para praktisi kota kekaisaran terkejut. Itu adalah tetua dari Sekte Suanjing. Ini, Sekte Suanjing tidak ada bandingannya bagi praktisi biasa. Dikatakan bahwa di Aken Sekte Suanjing dapat membuat kaisar suatu kerajaan bertekuk lutut dihancurkan oleh Lin Yan. Lin Yan, benar-benar tidak mengecewakan kami. Di halaman spiritual, Yang Fu dan yang lainnya juga bergumam, dan terkejut di dalam hati mereka. Pemuda itu benar-benar telah tumbuh sedemikian rupa. Dia bahkan bisa membunuh Raja Suci. Tapi, tampaknya Lin Yan benar, mungkin keluarga kerajaan kekaisaran Tiumen benar-benar musnah karenanya. Kamu bahkan bisa membunuh mereka yang berada di alam Sein King dengan satu pedang. Saat ini, suasana seluruh ibu kota kekaisaran tiba-tiba berubah. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Lin Yan, kamu sedang mencari kematian. Hari ini, aku tidak hanya akan membantai seluruh kota, tetapi juga seluruh ibu kota kekaisaran untuk melampiaskan amarahku. Penatua Zhou tiba-tiba berteriak dengan ekspresi kental di wajahnya. Tetua Sekte Suanjing dipenggal di sebuah kerajaan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Tidak ada yang bisa menantang keagungan Sekte Suanjing. Ledakan. Oleh karena itu, pada saat ini, Penatua Zhou mengeluarkan artefak itu, bersinar terang. Adapun diaken dan murid, mereka juga menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi Lin Yan. Mereka bahkan membentuk formasi yang sangat luar biasa. Lin Yan tersenyum dingin dan berkata, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan. Bahkan saya tidak dapat membunuh Anda, kan? Mengapa membunuh orang lain? Kata-kata ini penuh dengan penghinaan. Ini, membuat orang-orang di Sekte Suanjing semakin marah. Bunuh. Penatua Zhou kemudian berteriak, Desir, desir, desir. Tiba-tiba, sekelompok orang ini bergegas mendekat. Kekuatan spiritual yang kuat segera menyebar dan menyapu ke segala arah. Lin Yan menghadapinya, dan pedang kuno Taek Suan di tangannya bersinar dengan dua sinar cahaya. Setelah mengalami baptisan begitu banyak darah, jiwa pedang dari pedang kuno Taek Suan menjadi lebih kuat. Saat ini, pedang kuno Taek Suan ini telah menjadi artefak kelas dua. Dentang, energi pedang bertemu dengan rantai ilahi Penatua Zhou, dan suara jernih tiba-tiba keluar. Kemudian, murid dari Sekte Suanjing mengambil tindakan pada saat yang sama. Dalam kondisi ini, momentum mereka cukup bergejolak. Tiga ratus murid hanya berada di alam roh misterius, tetapi di bawah serangan seperti itu, mereka sebenarnya memiliki aura yang sebanding dengan seorang kultifator alam suci. Inilah kehebatan Sekte Suanjing. Jika mereka bertemu dengan seorang kultifator tingkat suci, mereka mungkin bisa membunuhnya. Sayangnya, mereka bertemu Lin Yan. Apalagi Lin Yan sudah tidak asing lagi dengan formasi ini. Dengan sinar cahaya bersinar di matanya, Lin Yan menemukan lokasi formasi yang rusak. Kekuatan jiwanya meledak dan berubah menjadi sembilan gelombang, yang segera melesat menuju salah satu arah. Tidak bagus. Merasakan kekuatan seperti itu, Penatu Azou tiba-tiba terkejut, dan kemudian tiba-tiba bergerak untuk memblokirnya. Sayangnya, saat itu terjadi petir dan kilat yang menyambar sehingga membuatnya kesulitan untuk melarikan diri. Ledakan, meskipun dia menahan guntur dan kilat, gelombang seni bela diri kekuatan jiwa tingkat sembilan menghancurkan jiwa lusinan murid sekte suanjing. Kemudian, sosok Lin Yan bergerak, seperti kilat dan fajar, dan tiba-tiba bergegas ke dalam formasi. Tertawa, saat berikutnya, nyala api emas muncul dari tubuh Lin Yan. Nyala api berubah menjadi naga panjang dan langsung menelan murid sekte suanjing yang tersisa. Di dalam tubuh naga raksasa, murid-murid sekte suanjing ini menjadi abu, dengan hanya senjata dan liontin giok penyimpanan yang tersebar di tanah. 300 murid terbunuh dalam sekejap. Hal ini membuat Penatua Azou, Guo Yan dan yang lainnya terlihat terkejut. Kekuatanmu, sepertinya kami telah meremehkanmu. Tidak akan lama lagi kami akan datang ke sini lagi, dan saat itu, kami akan membantai seluruh kerajaanmu. Penatua Azou tiba-tiba berbicara. Lalu terdengar suara aneh dari mulutnya. Bersenandung. Binatang suci yang melayang di udara sedang terbang. Semua orang menatap dengan takjub. Penatua Azou dan yang lainnya sebenarnya mencoba melarikan diri. Namun, Lin Yan sepertinya sudah menduganya. Pedang kuno taik suan telah disingkirkan, dan ada busur dan anak panah di tangannya. Siu-siu memanggil. Tombak itu melesat ke udara, membawa suara siulan, dan menuju ke arah binatang suci itu. Binatang suci itu segera menghindar dan tidak bisa mendarat. Ini juga membuat Penatua Azou dan yang lainnya terlihat kompak. Binatang suci itu tidak bisa mendekat, dan mereka tidak bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Berdengung. Saat ini, kekuatan jiwa meledak. Roda roulette besar muncul di udara dan mendarat tepat di atas Elder Azou dan yang lainnya. Ketika roda suci muncul, binatang suci terbang itu merasa ngeri dan tidak berani mendekat. Tubuh fisik binatang suci itu kuat, tetapi jiwanya sangat lemah. Oleh karena itu, dia sangat takut dengan kekuatan jiwa. Memanggil. Melihat ini, Lin Yan juga melihat ke arah Penatua Azou dan yang lainnya lagi. Wajahnya dingin, dan dia bergegas ke arah mereka, meledakkan kekuatan fisiknya. Tubuh ilahi roh guntur, tubuh ilahi bintang, tubuh ilahi roh pedang, dan tubuh ilahi roh api sepenuhnya terkondensasi menjadi satu kekuatan pada saat ini. Kekuatan ini sangat dahsyat. Namun semua praktisi mengetahuinya dengan jelas. Kedua kekuatan ini sulit untuk digabungkan. Jika tidak cukup maka akan pecah. Dan kekuatan semacam itu bisa berdampak pada segalanya. Tapi sekarang, Lin Yan telah mengintegrasikan empat kekuatan. Keempat kekuatan ini memancarkan empat jenis cahaya. Terlebih lagi, cahayanya bersinar sangat terang, seperti bintang jatuh, seperti guntur misterius yang jatuh dari langit, seperti api yang membakar dunia, dan seperti pedang panjang yang menembus zaman. Ning, Penatua Azou tahu dia tidak bisa melarikan diri dan segera berteriak. Rantai ilahi miliknya segera mengelilinginya dan mengubahnya menjadi perisai pertahanan yang besar. Ledakan, empat kekuatan Lin Yan segera membombardir pelindung pertahanan, melepaskan cahaya seperti kembang api dalam sekejap. Dan perisai pertahanan rantai ilahi juga hancur pada saat ini. Rantai ilahi langsung jatuh ke tanah. Penatua Azou merasa ngeri, tetapi kekuatan sudah datang. Tertawa, dengan suara, tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping dan berubah menjadi mayat. Adapun Guo Yan dan lainnya, hal yang sama juga terjadi. Melihat pemandangan ini, banyak penggarap di ibu kota kekaisaran tercengang. Lin Yan, apakah dia terlalu kuat? Semua orang kuat dari sekte Suanjing dibunuh dengan mudah olehnya. Dan semua ini hanya dalam waktu secangkir teh. Sekte Suanjing datang dengan momentum besar, tapi, sebelum mereka menjadi sombong sejenak, mereka dihancurkan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi orang untuk mempercayainya. Bersenandung, di udara, suara gemuruh terdengar. Binatang suci itu berteriak, mencoba melarikan diri. Hah! Lin Yan mendengus dingin, dan menggerakkan sosoknya langsung menuju platform yang tinggi. Lalu dia berjingkat dan melompat ke platform yang lebih tinggi lagi. Saat semua orang melihat ke atas, mereka melihat Lin Yan mendarat di tubuh binatang suci itu. Bersenandung, binatang suci itu meringkik lagi, dan kemudian langsung naik ke langit. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, mencoba menjatuhkan Lin Yan. Tingginya bahkan jika seorang kultifator Sein King Realem jatuh, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, Lin Yan tetap dekat dengan binatang suci itu dan tidak jatuh. Ning, Lin Yan, yang berada di punggungnya, berteriak. Lalu dua pola binatang muncul di dahi Lin Yan. Ini berarti Lin Yan adalah penjinak binatang tingkat dua. Hanya saja kekuatan yang tersebar dalam pola binatang tidak dapat mempengaruhi binatang suci terbang ini. Jika binatang suci ini hanya tumbuh di pegunungan, menurut kekuatan Lin Yan saat ini, tidak akan butuh waktu lama untuk menjinakkannya. Tapi itu milik Sekte Suan Jing. Namun, Lin Yan tidak terburu-buru. Kekuatan dalam pola binatang terus mempengaruhi jiwa binatang suci itu. Hal ini juga membuat wajah Lin Yan membeku. Ditemukan, Lin Yan menemukan tanda Sekte Suan Jing pada binatang suci itu di suatu tempat di dalam jiwanya. Selama dia menghapus tanda itu dan kemudian memadatkan tandanya sendiri, binatang suci itu dapat dikendalikan olehnya. Sekte Suan Jing, hari ini, aku akan menggunakan binatang sucimu untukku. Lin Yan berpikir dalam hati. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Pola binatang Lin Yan segera mengenai tanda binatang suci itu. Bersenandung. Hal ini menyebabkan binatang suci terbang itu merasa sangat kesakitan. Ia mulai menjerit di udara. Ia bahkan gemetar dan jatuh ke tanah dari ketinggian 10 ribu kaki. Melihat situasi ini, wajah Lin Yan juga sangat serius. A. Pejika. Jatuh seperti ini, tubuh binatang suci ini tidak hanya akan menjadi bubur. Saya juga akan sangat sengsara, bukan rusak. Oleh karena itu, Lin Yan berteriak, dan kedua pola binatang itu menjadi lebih cerah. Kekuatan di dalamnya segera menggosok tanda itu dengan keras. Klik. Akhirnya, tanda itu hancur. Sekarang binatang suci ini tidak lagi berada di bawah kendali sekte Suan Jing dan menjadi binatang tanpa pemilik. Kondensasi. Pada saat ini, dua pola hewan Lin Yan melepaskan kekuatan lagi. Di posisi jiwa yang sama, Lin Yan memadatkan tanda yang sama. Tanda ini persis sama dengan tanda sekte Suan Jing. Dengan cara ini, bahkan praktisi sekte Suan Jing tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Berdengung. Akhirnya, pada saat binatang suci itu hendak mendarat, Lin Yan memadatkan tandanya. Bersenandung. Kemudian binatang suci itu tiba-tiba membuka matanya, melompat, dan mendarat dengan mulus. Panggilan. Saat ini, Lin Yan benar-benar lega. Untungnya, binatang suci ini tidak terlalu kuat, dan tandanya juga sangat lemah. Jika tidak, Lin Yan akan berada dalam bahaya serius kali ini. Bersenandung. Binatang suci itu menatap Lin Yan dan tiba-tiba menangis. Kemudian Lin Yan berkata, kembalilah dan beritahu sekte Suan Jing bahwa keluarga Lin dan saya telah dihancurkan. Penatua Zhou, Penatua Pangle dan yang lainnya meminta Anda untuk kembali dulu. Mereka akan tinggal di sini untuk mengambil alih daerah ini. Setelah abulan, mereka kembali lagi. Petik 2. Hei. Petik 2. Binatang suci itu segera mengangguk. Selain itu, kamu tetap di gunung Suan Jing untuk mengamati. Jika ada orang dari Danyuan atau Fuyuan yang mendekat, bunuh mereka secara langsung. Jangan biarkan mereka menyebarkan berita ke sekte Suan Jing, kata Lin Yan lagi. Bersenandung. Binatang suci itu mengangguk, lalu melompat dan kembali ke gerbang Suan Jing. Ini juga membuat Lin Yan tersenyum. Selanjutnya, kita bisa punya waktu satu bulan. Lin Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya, ekspresinya memadat, dan seberkas cahaya bersinar. Dia tahu apa yang terjadi pada Pang Le dan yang lainnya dan tidak bisa menyembunyikannya. Tapi selama dia menyembunyikannya selama sebulan, Lin Yan bisa melakukan banyak hal. Memanggil. Kemudian, dia pindah dan naik ke pavilion suci lagi. Semuanya, aku, Lin Yan, telah kembali ke ibu kota Kekaisaran. Kalian bisa tenang. Jika ada yang menyebarkan rumor lagi, dia akan dibunuh tanpa ampun. Suara itu langsung menyebar ke segala arah. Para pembudidaya di ibu kota Kekaisaran segera menghela nafas lega ketika mendengar ini. Suatu hari kemudian, berita dari perbatasan akhirnya tiba, dan Yin Seng sengaja mengirimkan banyak orang untuk menyebarkan berita tersebut ke segala penjuru. Kerajaan Pangshit menang. Lin Yan mengandalkan kekuatan suatu hari untuk membunuh keluarga kerajaan. Jutaan tentara Kekaisaran Tiumen semuanya menyerah. Bahkan, di bawah jutaan tentara ini, Kekaisaran Kyuming juga menyerah. Kekaisaran Tiumen hancur. Mulai hari ini, tidak ada lagi Kekaisaran Tiumen. Di hari-hari berikutnya, keluarga Lin menggunakan cara yang menggelegar untuk mengambil alih seluruh wilayah Kekaisaran Kyuming. Semuanya sangat mengejutkan. Namun jika kurang puas mereka yang mengikuti akan dibunuh tanpa ampun. Jika Anda menyerah, Anda harus mendukungnya. Di masa lalu, beberapa keluarga besar di Kekaisaran Kyuming yang dekat dengan keluarga Kerajaan Kyuming ditindas. Sekarang, keluarga Lin telah mendukung banyak kekuatan baru untuk naik ke tampuk kekuasaan. Kaisar dan para bangsawannya persis seperti yang dia lihat di depan matanya. Di halaman spiritual, Ling Suan dan yang lainnya terkejut. Mereka juga telah kembali sejak lama, dan luka-luka mereka telah pulih sepenuhnya. Lin Yan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu, tapi dia telah mengasingkan diri selama beberapa hari. Sepertinya, dia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Petik 2. Tapi mereka juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Ling Ki telah pulih sepenuhnya. Bahkan setelah meminum ramuan itu, dia mampu menerobos ke alam Raja Suci sebagai berkah tersembunyi. Hari ini, saya baru belajar apa artinya menjadi putri surga yang bangga. Kami telah bekerja keras untuk berkultivasi, dan sekarang kami hanya setengah langkah ke alam suci. Dan Ling Ki, setelah tidur beberapa saat, dia menjadi seorang Raja Suci secara langsung. Aduh, orang lebih populer daripada yang lain. Orang mati. Banyak orang di halaman spiritual berkata dengan iri. Namun semakin sering hal ini terjadi, Ling Chan semakin khawatir. Sekarang batasan garis keturunan Ling Ki telah dibuka. Selanjutnya kekuatan Ling Ki akan menjadi lebih kuat, namun batasan garis keturunan tersebut juga akan menjadi lebih kuat sehingga sulit untuk dipatahkan. Sekarang, dengan ramuan Lin Yan, batasan garis keturunan tidak akan meledak untuk saat ini. Namun premisnya adalah Ling Ki tidak menggunakan kekuatan fisik. Setelah kekuatan fisik digunakan, pembatasan garis keturunan juga akan menyegel kekuatan Ling Ki. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. Kerajaan Pangsit juga menjadi lebih megah pada masa ini. Wilayahnya menjadi sangat luas. Semua kerajaan di sekitarnya, setelah mengetahui bahwa Ling Yan adalah seorang kultifator alam Raja Suci, mengungkapkan niat mereka untuk tidak pernah bermusuhan dengan Kekaisaran Yun Ton. Membunuh ratusan ribu orang, ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Tiumen dipenuhi dengan darah. Meskipun orang-orang ini belum pernah melihat pemandangan itu, mereka terkejut. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah bermusuhan dengan Ling Yan. Anak laki-laki itu benar-benar seorang maniak pembunuh. Pada hari ini, matahari terbit perlahan. Sekarang, 25 hari telah berlalu sejak pertempuran antara Ling Yan dan Suanjing Menpang Le dan lainnya. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah cahaya bersinar terang di halaman spiritual. Cahayanya menyebar dan melesat langsung ke langit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di halaman spiritual, banyak kultifator menatap ke langit. Beritahu semua orang dalam daftar untuk berkumpul di halaman spiritual. Pada saat ini, Ling Yan berbicara, dan dengan sebuah amplop, di bawah kekuatan jiwanya, dia melompat dan jatuh ke tangan Ling Su. Melihat nama di surat itu, Ling Su segera pergi. Setelah itu, Lin Jian, Lin Yue, Lin Nan, Jian Wu Ji, Ling Suan, Hua Yunxing, Yin Seng, Feng Yuan dan lainnya segera berkumpul di alun-alun halaman spiritual. Mengapa, Ling Yan meminta kita datang ke sini? Bahkan Lesun dan yang lainnya ada di antara mereka. Orang-orang ini dapat dikatakan sebagai praktisi puncak kekaisaran Yunton. Dan kekuatannya setengah langkah menuju Saint-Realm atau Saint-Realm. Selama bertahun-tahun, kerajaan Wonton tidak pernah sekuat sekarang. Dahulu kala, setiap kultifator yang telah mencapai alam suci setengah langkah di kekaisaran akan dicatat dalam buku kuno kekaisaran. Saat ini, pria kuat seperti itu sudah sangat umum. Ledakan, pada saat ini, udara di halaman spiritual kembali bergemuruh. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti area tersebut. Ini adalah cahaya ilahi. Lihat, ini adalah energi spiritual langit dan bumi. Ia benar-benar berkumpul di sini. Ini, susunan Tuhan, ini adalah susunan ilahi. Mengumpulkan susunan ilahi. Mungkinkah itu Ling Yan? Merasakan energi spiritual yang kaya ini, banyak orang memiliki warna cerah di mata mereka. Lagipula, jika Anda berlatih dengan energi spiritual yang begitu kuat, akan sulit untuk tidak meningkatkan tingkat kekuatan Anda. Mungkinkah Ling Yan, ingin kita semua berlatih di sini dan meningkatkan alam kita? Yin Seng berkonsentrasi, ini benar-benar hal yang sangat menakjubkan. Ledakan, saat mereka berdiskusi, suara gemuruh di sini menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, cahaya ilahi bahkan lebih kuat. Hal ini juga menyebabkan energi spiritual antara langit dan bumi memadat lebih cepat. Seluruh halaman spiritual tiba-tiba tampak seperti awan dan awan yang mengepul, sangat padat, seperti negeri dongeng. Merasakan energi spiritual antara langit dan bumi, setiap orang merasa nyaman lahir dan batin. Bahkan di bawah kekuatan ini, penghalang yang sulit ditembus oleh banyak orang tiba-tiba hancur, dan kekuatan mereka meningkat. Apalagi ini bukan hanya satu orang. Apakah ini formasi ilahi pengumpul roh? Itu terlalu kuat. Pada awalnya, di kekaisaran ini, formasi pengumpulan roh biasa diperebutkan oleh banyak keluarga kuat. Keluarga Lin telah memperebutkannya saat itu. Di seluruh kekaisaran, hanya ada sedikit kekuatan keluarga yang memiliki arai pengumpulan roh kudus. Sekalipun keluarga yang mereka miliki bukanlah formasi suci yang sebenarnya, itu masih memungkinkan keluarga mereka untuk bertahan selama bertahun-tahun, dan anak-anak dari keluarga tersebut sangatlah kuat. Budidaya di bawah susunan pengumpulan roh biasa dapat dilakukan dua kali lebih cepat dibandingkan budidaya di tempat lain. Budidaya di bawah arai pengumpulan roh kudus dapat dilakukan tiga kali lebih cepat dibandingkan budidaya di tempat lain. Kemudian, kecepatan berlatih di bawah formasi ilahi pengumpul roh ini. Meskipun semua orang tidak mengetahuinya, ini pasti sangat mengejutkan. Ledakan, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, Lin Yan muncul dan berdiri dengan bangga di samping alun-alun. Dia melihat sekeliling kekerumunan dan berkata, Kamu benar, formasi ini memang formasi ilahi pengumpul roh. Ini adalah formasi yang saya modifikasi berdasarkan formasi ilahi Akademi Spiritual. Yang bisa saya kumpulkan hanyalah jimat suci. Jadi begitu butuh waktu lebih dari 20 hari untuk mengubah formasi ini. Kata-kata Lin Yan mengejutkan semua orang. Dibutuhkan seorang jenius seperti Lin Yan, yang bisa membentuk sebuah formasi hanya dengan satu pemikiran, lebih dari 20 hari, yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa formasi ini. Lin Yan sendiri hanyalah ahli jimat suci dan tidak dapat membangun formasi ilahi. Tetapi dia mampu mengubah formasi ini. Pencapaian formasinya benar-benar sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ling Xuan menghela nafas. Hal ini pun membuat banyak orang memandang Lin Yan dengan takjub. Sangat disayangkan meskipun formasi pengumpulan roh ini sangat kuat. Energi spiritual antara langit dan bumi terbatas. Terutama di area ini, energi spiritualnya tidak murni. Dan, formasi ini, dalam arti luas, memiliki tidak berdampak pada seluruh ibu kota kekaisaran. Ini tidak adil bagi para praktisi, kata Lin Yan sambil tersenyum. Semua orang memahami hal ini. Secara alami terdapat perbedaan besar antara formasi dewa di pegunungan dengan energi spiritual murni dan formasi dewa di kerajaan dengan energi spiritual yang tipis. Terlebih lagi, begitu ada formasi ketuhanan di sini, energi spiritual dari segala arah akan berkumpul. Sangat sulit bagi orang lain untuk berlatih. Bagaimanapun, energi spiritual antara langit dan bumi terbatas. Jadi, formasi ini hanya bisa diaktifkan selama lima hari. Bahkan jika saya ingin mengaktifkannya sepanjang waktu, itu sangat sulit. Bagaimanapun, dia hanyalah master jimat suci, dan bagus untuk bisa menstabilkan formasi ini selama lima hari. Jika dia ingin mempertahankannya lebih lama, dia belum cukup kuat. Lima hari ini, jika tidak ada pekerjaan lain, berlatihlah saja di sini. Wow, mendengar hal tersebut, orang-orang ini hampir tidak menyianyiakan satu momen pun. Mereka segera mencari tempat duduk, duduk bersila di alun-alun, dan mulai berlatih. Belum lagi mereka, bahkan Zhang Yue, Mu Chen, Bai Jue, Gao Qi, Yang Fu dan lainnya duduk dan mulai melakukan latihan pada tubuh mereka. Bahkan di Aken, Wakil Presiden, dan lainnya di Akademi Spiritual pun seperti ini. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Ledakan. Saat mereka berlatih, Lin Yan bahkan mengeluarkan kuali virtual pola naga. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Mo Yu bertanya sambil menatap Lin Yan. Ya, Lin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tidak mudah bagimu untuk memiliki fondasi yang kamu miliki sekarang. Kejadian ini mungkin menyianyiakan semua fondasi yang telah kamu peroleh selama setahun terakhir. Sekarang keempat halaman ditutup, itu tidak akan lama. Kamu juga tahu bahwa aku tidak bisa tinggal di kekaisaran ini selamanya. Sekte Suanjing selalu menjadi masalah besar dalam pikiranku. Jika mereka tidak menyingkirkannya dari mereka, saya tidak bisa pergi dengan tenang, kata Lin Yan. Oh, jika itu masalahnya, maka ambillah tindakan. Mo Yu menghela nafas sedikit. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan juga berkonsentrasi untuk mengambil ramuan obat. Di antaranya banyak obat suci. Saat bahan obat ini terakumulasi, kekuatan spiritual juga menyebar. Lin Yan kemudian mulai menyempurnakan ramuan itu. Ini juga bisa dianggap sebagai ujian kekuatan spiritual dan jiwa. Namun, ranah kekuatan spiritual Lin Yan tidak dapat ditingkatkan. Namun kekuatan jiwa ini mampu mencapai terobosan di bawah alkimia ini. Ini menjadikan Lin Yan seorang guru jiwa suci kelas 4. Saat ini, Lin Yan hampir tidak dapat menyempurnakan pil Raja Suci. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada seorang pun di alun-alun yang tersisa. Mereka telah berlatih. Ketika kekuatan spiritual dalam tubuh sudah jenuh, itu adalah bertarung dan berdebat di sudut, dan berlatih lagi ketika tubuh lelah. Atau beberapa alkemis, seperti Bai Jue, Mu Chen dan lainnya, menyaksikan Lin Yan memurnikan ramuan, yang juga mengajari mereka banyak teknik alkimia. Waktu berlalu sangat cepat. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam lima hari ini, orang-orang ini tampaknya menjadi orang yang sangat berbeda. Zhang Yue, Yang Fu, Mu Chen dan yang lainnya telah mencapai setengah langkah alam transformasi suci. Setelah berlatih di sini selama lima hari, mereka benar-benar menerobos ke alam transformasi suci dan menjadi orang suci yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan Mu Yu terlihat sangat miring. Apakah efek dari formasi ilahi ini begitu menakjubkan? Dia juga memiliki keraguan di matanya. Saat mengubah formasi ilahi pengumpul roh ini, saya melepaskan kekuatan ilahi lebih dari 20 artefak dan memadatkannya ke dalam formasi ini. Apa, kamu, jika itu masalahnya, artefak itu? Mu Yu tercengang. Benar, itu benar-benar hancur. Kata Lin Yan, kamu masih sama. Kamu benar-benar gila. Kamu menghancurkan lebih dari 20 artefak sekaligus. Mu Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, setiap artefak adalah harta yang tak ternilai harganya bagi sebuah kerajaan. Lin Yan sebenarnya menghancurkan semua artefak untuk melatih orang-orang ini. Namun, ekspresi Lin Yan terkonsentrasi, tapi dia merasa itu sangat berharga. Meskipun dia menghancurkan begitu banyak artefak, dia juga memperoleh banyak artefak setelah membunuh Pang Le dan lainnya, dan menyimpannya di keluarga Lin sebagai warisan untuk masa depan. Oleh karena itu, fondasi keluarga Lin semakin kuat. Namun, fondasi Lin Yan hampir habis kali ini. Kemudian Mu Yu melihat lagi dan menemukan bahwa Lin Jian, Lin Yue, bahkan Lin Su dan Junior lainnya telah benar-benar melangkah ke alam suci. Lin Su dan yang lainnya juga telah meningkat kekuatannya. Mereka sendiri adalah praktisi Saint Realem dan sekarang telah mencapai level Saint Realem. Selanjutnya, selagi kekuatan spiritual dalam formasi ilahi ini masih kuat, inilah waktunya membiarkan mereka meminum pil ini. Berikan semua pil ini kepada mereka. Mu Yu berkonsentrasi lagi. Itu benar, Lin Yan mengangguk. Ini benar-benar kesempatan seumur hidup bagi mereka untuk mengikutimu. Mu Yu terkejut lagi. Begitu banyak pil transformasi suci dan pil Saint King diberikan kepada orang-orang ini tanpa syarat. Namun, ada senyuman di bibir Lin Yan. Jika tidak, bagaimana dia bisa bersaing dengan Sekte Suan Jing? Lalu, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Mu Yu meminta seseorang untuk membagi pilnya. Tentu saja, kita akan menunggu kekuatan mereka meningkat, dan kemudian, hancurkan Dan Yuan dan Fuyuan terlebih dahulu, yang bisa dianggap sebagai ujian kekuatan mereka. Senyuman di sudut mulut Lin Yan menjadi lebih intens.